Mau tidak mau PKS, Pak Habib, mohon izin, ya kita harus membangun komunikasi, Pak Habib, terhadap umat Islam dan umat-umat yang lain itu. Tidak ada kata lain kecuali kita membangun komunikasi kepada para ulama, para Habib, pesantren, semua, begitu juga di kalangan yang lain. Oke, kemudian saya ingin mengarisbawahi radikalisme itu tidak bisa diindetikan dengan Islam. Radikalisme itu oknum atau mungkin kelompok. Jadi kalau siap, itu. Tidak bisa bilang bahwa dengan radikalisme itu lalu kita membawa atribut atau simbol agama, itu saya pikir tidak tepat. Dan ini harus kita kampanyekan kepada seluruh anggota, seluruh masyarakat bahwa itu adalah oknum. Nah, kalaupun kita penegakan hukum juga terhadap oknum, bukan terhadap simbol agama. Seperti itu, Bip. Mungkin. Siap.